Sebanyak 31 peserta calon petugas haji mengikuti seleksi tahap kedua yakni tes uji kompetensi berbasis komputer dan wawancara Tes ini dilaksanakan di Asrama Haji, Kota Bengkulu, Kamis Pagi Ke-31 peserta ini terdiri dari 11 orang tim pemandu haji Indonesia atau TPHI 8 orang tim pembimbing ibadah haji atau TPIHI dan 12 merupakan petugas haji Arab Saudi yang terdiri dari 2 orang pelayanan akomodasi 2 orang pelayanan transportasi, 4 orang pelayanan konsumsi, 2 orang pelayanan ibadah dan 2 orang petugas sis kohat Kabit Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu Intihan menyampaikan dalam tes ini wawasan peserta akan diuji seperti seputar ibadah haji, tupoksi sebagai petugas haji dan moderasi beragama Beberapa komponen tugas yang diuji seperti kemampuan ilmu nasi hajinya dan kemampuan tentang tugas, kemampuan tentang moderasi beragama dan yang terkait dengan substansi tugas masing-masing Dari hasil seleksi akan dipilih 14 peserta terbaik dan disampaikan kepada petugas seleksi di tingkat Kementerian Agama Hasil ini akan diumumkan pada 11 Januari mendatang Dari jumlah ini akan nanti diambil setengahnya untuk menjadi petugas haji Siskaharliana RBTV melaporkan